Pertama kita akan kukus ketannya dulu Disini aku menggunakan ketan sebanyak 500 gram Ini kita kukus selama 20 menitan Selanjutnya kita akan siapkan santannya Disini aku menggunakan daun pandan, santan Kemudian aku tambahin setengah sendok teh garam Kemudian santan ini kita masak hingga mendidih Nah kira-kira seperti ini, ini kita matikan kompornya lalu kita sisihkan Selanjutnya ini ketannya juga sudah matang, kita angkat lalu tuang ke wadah Nah ini ketannya lalu aku siram dengan santan yang sudah kita didihin Lalu ini aku campurin seperti ini lalu aku diamin Nah setelah aku diamin santannya sudah merasa banget ya ke ketannya Nah disini aku diamin selama 10 menitan Nah ini kita akan kukus kembali Ketannya ini aku kukus selama 15 menit ya teman Sampai benar-benar matang Sebelumnya ketan ini sudah aku rendam selama semalaman ya teman Nah ini aku buatnya pagi Biar ketannya ini lebih legit ya Nah ini setelah kita kukus selama 15 menitan Sudah matang, ini kita angkat Kemudian kita sisihkan Nah untuk lapis gula merahnya Disini aku menggunakan gula aren sebanyak 250 gram 500 ml santan kental 2 ikat daun pandan Setengah sendok teh garam Kemudian ini gula merahnya kita masak hingga larut dan mendidih Nah kira-kira seperti ini Kemudian ini kita angkat Kemudian kita sisihkan Selanjutnya disini aku menggunakan 3 butir telur ukuran sedang Nah ini kita kocok lepas aja ya teman Kemudian aku masukkan tepung beras sebanyak 50 gram Ini kita aduk sampai tercampur rata 30 gram tepung terigu Nah ini kita aduk lagi sampai benar-benar tercampur rata Selanjutnya kita tuang larutan gula merahnya ini secara bertahap ya teman Nah kemudian ini kita aduk sebentar biar gak ada yang bergerindir Kemudian kita tuang lagi sisa larutan gula merahnya ya Nah jika kalian khawatir ada yang bergerindir Nah ini larutannya kita saring lagi ya teman Biar hasilnya benar-benar maksimal dan gak ada yang kumpalan-kumpalan tepung ya Nah ini aku coba larutin lagi yang bergerindir Dan ini hasil lapisan gula merahnya Selanjutnya disini aku siapkan loyang Terus aku kasih daun pisang lalu aku olesi dengan minyak Kemudian kita tata si ketannya ini Aku masukin semuanya ya Loyang yang aku pakai disini 20x20 ya teman Nah ketannya ini kita tekan-tekan Kita padatkan seperti ini Biar nanti larutan gula merahnya gak masuk atau gak tercampur ya Pastikan untuk lapisan ketannya ini benar-benar padat Nah kira-kira seperti ini Ini kita sisihkan Nah sambil itu kita siapkan pengukusannya ya Tapi sebelumnya ini udah aku panasin terlebih dahulu Terus kita tuang larutan gula merahnya Nah larutan gula merahnya ini Aku ukur tadi ada sekitaran 750 ml ya teman Kemudian aku bagi 3 jadi masing-masing 250 ml ya teman Nah ini untuk lapisan pertamanya kita kukus selama 5 menitan Nah setelah 5 menitan kita buka Lalu kita tuang lagi lapisan keduanya sebanyak 250 ml Kenapa aku tidak masukin sekaligus Agar matangnya bisa lebih merata ya teman Dan juga pada saat kita kukus seperti ini matangnya lebih cepat Dibanding kita masukin cairan gula merahnya sekaligus ya Nah ini kita kukus kembali Nah setelah 5 menitan hasilnya seperti ini Kemudian kita tuang lapisan terakhir Nah untuk lapisan terakhirnya ini kita kukus selama 20 menitan Nah hasilnya seperti ini Ini udah matang ya Ini kita angkat Kemudian kita biarkan dingin Nah setelah dingin hasilnya seperti ini Ini siap untuk kita keluarkan dari loyangnya Pertama aku akan sisir bagian tepi nya dulu ya teman Nah seperti ini Nah ini aku akan lapisi lagi dengan plastik Karena aku akan balik Nah ini udah aku balik ya Kemudian disini aku akan potong kue talam gula merahnya Ini lembut banget Jadi kalian harus pastikan benar-benar dingin pada saat kalian potong kue ini ya Biar kuenya gak hancur Nah pada saat potong kue ini Ini terasa ini lembut banget Ketan nya juga ini lembut banget Matangnya pas Pokoknya ini wajib kalian coba Karena rasanya ini legit banget Nah hasilnya seperti ini Ini ketan nya benar-benar matang ya Kalian bisa lihat Ini kita sisihkan terlebih dahulu ya teman Nah untuk pertama kita akan membuat lapis pandan nya dulu Disini aku menggunakan 100 gram gula pasir Kemudian aku masukkan 400 ml santan Kenapa warna santan nya ini agak pucat Karena ini dari kulkas ya Sebaiknya nanti kalian menggunakan santan yang segar Kemudian aku masukkan ikatan daun pandan Setengah sendok teh garam Lalu kita akan aduk ini Lalu kita akan masak sampai mendidih ya Kita aduk sebentar Lalu kita diamkan Biar agak mendidih Dan ada bui-bui seperti itu Kemudian jika ada buinya sudah agak meletup-meletup Kita aduk sebentar agar santan nya gak pecah Lalu kita matikan kompor nya Lalu kita sisihkan Lanjut kemudian disini Aku menggunakan tepung beras Sebanyak 100 gram 2 sendok makan tepung tapioca Atau setara dengan 25 gram tepung tapioca Sari pandan asli sebanyak 100 ml Jadi total kadar air santan dan pandan asli ini 500 ml ya teman Kemudian kita aduk ini sampai tercampur rata Nah setelah tercampur rata Kita ambil santan yang sudah kita rebus Disini santannya agak pecah Tapi gak apa-apa Santannya aku pakai 400 ml aja ya Kemudian kita tuang ke sari pandan Atau ke adonan pandan nya Kemudian kita aduk cepat Agar semuanya tercampur rata Dan gak ada yang bergerindir Jika khawatir nantinya ada yang bergerindir Kalian bisa saring adonan ini ya teman Nah setelah tercampur rata seperti ini Kemudian adonan pandan nya kita sisihkan Lanjut kemudian disini Kita akan membuat adonan putihnya Disini aku menggunakan santan sebanyak 500 ml Dan seikat daun pandan Kemudian kita akan masak si santan ini Sampai meletup-meletup Seperti di awal tadi ya teman Nah kita diambil seperti ini Hingga mendidih Nah jika sudah mendidih Kita aduk sebentar Lalu kita sisihkan Kemudian disini aku menggunakan 100 gram tepung beras 2 sendok makan tepung tapioca Atau setara dengan 25 gram tepung tapioca Setengah sendok teh garam Kemudian kita tuangkan santannya Disini aku tidak direkor ya Tapi ini santan yang sudah kita masak tadi Lalu kita aduk sampai benar-benar campur rata Pastikan gak ada yang bergerindir Jika khawatir ada yang bergerindir Kalian bisa saring adonan ini ya Kemudian disini aku siapkan cetakan Disini aku olesi minyak tipis-tipis aja ya Pastikan semua sisi cetakan ini Olesi dengan minyak ya teman Kemudian aku akan isi terlebih dahulu Si adonan hijaunya Kita isi adonan hijaunya Setengah aja dari cup cetakan yang kita gunakan ya teman Dan untuk sisanya nanti Untuk adonan putihnya Nah kita isi cetakannya seperti ini Pastikan semuanya terisi ya Disini aku menggunakan 3 cetakan bunga Nah ini nangka Kalian bisa skip Jika kalian tidak mempunyai nangka Aku taruh di atas seperti ini Nah kemudian disini Kukusan yang aku udah panaskan Kemudian kita akan kukus di lapisan pandannya ini Aku kukus selama kurang lebih 15 menitan Nah untuk lapisan hijaunya yang sisa ini Aku menggunakan cetakan seperti ini Aku olesi juga dengan minyak tipis-tipis aja Karena disini hujannya agak keras Gelap banget Maaf ya jadi videonya agak gelap seperti ini Nah ini sisa lapisan hijaunya Kita tuang semua di cetakan ini ya Jika kalian tidak mempunyai cetakan seperti ini Kalian bisa taruh di pirex Dan kemudian nanti di kukus Nah setelah seperti ini Aku masih mempunyai nangka Jadi aku taruh di atas ini Di atas adonan pandannya Sekali lagi nangka ini kalian bisa skip Jika kalian tidak punya ya teman Nah setelah sekitaran 15-20 menitan Hasilnya seperti ini Kemudian aku tuangi lagi lapisan putihnya Nah pastikan semua lapisan putih Menutupi lapisan hijau ya teman Kemudian ini Kita akan kukus lagi Kira-kira 10-15 menitan ya teman Nah setelah 15 menitan Hasilnya seperti ini Kemudian kita sisikan Dan aku kukus lagi si adonan sisanya Nah aku kukus ini selama 10-15 menitan Lalu aku tuang lagi lapisan putihnya ya Kemudian lapisan putihnya ini Kita kukus lagi selama 20 menitan ya teman Nah setelah 20 menitan Aku cek tusuk ini Jika sudah tidak ada yang lengket-lengket seperti ini Berarti ini si talamnya sudah matang Nah ini dia hasil kue talam pandan nangka yang kita buat Hasilnya cantik banget seperti ini Dan untuk yang cetakan segi 4 tadi Aku tidak memperlihatkan ke kalian Karena sudah habis disantap Saking enaknya ya Bahannya disini aku menggunakan pisang kepo Yang sudah matang banget Ini beratnya kira-kira 400 gram pisang ya Ini matangnya harus benar-benar matang ya teman Nah jika kalian mempunyai pisang Yang matangnya sudah matang banget seperti ini Jangan dibuang ya teman Kalian bisa olah menjadi kue talam pisang Ini recommended Karena rasanya enak banget Nah ini kita lumetkan dulu pisangnya Jangan terlalu hancur ya Kita lumetkan kasar aja Biar nanti si talamnya masih ada tekstur pisangnya ya teman Rasa kue talam ini rasanya manis, kuri Karena menggunakan santan dan gula merah aren Nah ini kita sisihkan dulu Kemudian kita masukkan 180 gram tepung beras Nah ini kita ayak Biar tidak ada yang bergerindir Terus kita masukkan 90 gram tepung tapioca Kita ayak juga ya Jadi tekstur si talamnya nanti ada kenyalnya ya Dari si tepung tapioca Kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu ya teman Kemudian disini aku menggunakan 180 gram gula aren Kemudian aku masukkan lagi santan Sebanyak 600 ml Nah jika kalian mempunyai daun pandan Kalian bisa cemplungin juga Di santannya ini biar lebih mantap Ini kita masak ya si santan dan gula merahnya Sampai gula merahnya ini hancur ya teman Dan menyatu dengan santan Nah setelah ada bui punya seperti ini Kita aduk si santannya ya Jangan biarkan santannya ini pecah Nah kita aduk-aduk perlahan begini Nah ini setelah mendidih Kita matikan kompornya ya teman Nah ini udah mulai mendidih ya Kita aduk sebentar lagi Dan tunggu agak mendidih lagi Kemudian kita langsung matikan kompornya Lalu kita sisihkan Di tepungnya tadi Aku lupa tambahkan setengah sendok teh garam Kemudian aku masukkan lagi 45 gram gula pasir Nah ini kita aduk Sampai benar-benar tercampur rata ya Nah jika kalian tidak suka terlalu manis Kalian bisa skip gula pasirnya ya Nah ini aku masukkan si santan dan gula merahnya Kalian bisa saring terlebih dahulu ya teman Nah ini aku cemplungin Semuanya masih panas-panas Kita aduk cepat ya Agar gak ada yang bergerindir nantinya Nah jika kalian nantinya khawatir Ada yang bergerindir Kalian bisa saring kembali Si adonan kue talam ini ya teman Nah ini karena selarutan gula merah dan santannya Masih panas Ini cepat-cepat kita aduk ya Biar gak menggumpal seperti ini Nah ini kita aduk cepat ya teman Karena larutan santan dan gula merahnya itu masih benar-benar panas ya Jadi aku diamkan dulu terlebih dahulu Nah ini aku tuang lagi ya Si larutan gula merah dan santannya Lalu aku aduk cepat Seperti ini Nanti aku akan saring si adonannya ini ya Biar gak ada yang bergerindir Nah setelah kita pastikan gak ada yang bergerindir si tepungnya ini Dan adonannya ini kita masukkan pisangnya ya teman Aku masukkan semuanya aja Lalu kita aduk sampai benar-benar tercampur rata si pisang dan si adonan tepungnya ya Nah kue talam ini kalian bisa potong-potong Terus bungkus plastik kalian bisa jual seribuan ya Pokoknya ini dijadikan ide jualan juga mantap banget menurut aku Dijadikan cemilan keluarga juga Ini pastinya enak banget Dan pastinya keluarga pasti suka ya Karena rasanya enak, manis, gurih Nah ini sudah tercampur rata ya Kita sisikan terlebih dahulu Kemudian kita ambil cetakannya Di sini cetakan yang aku gunakan 18 x 18 cm ya Aku olisi minyak tipis-tipis aja Seperti ini Pastikan setiap sudutnya ini terolesi dengan minyak ya Biar nantinya nggak lengket Kemudian di sini aku masukkan kertas roti ya Aku alasi dengan kertas roti seperti ini Biar mudah nanti si talamnya kita keluarkan ya Dari cetakannya ya teman Nah ini aku ratakan dulu si kertas rotinya Kemudian aku olisi lagi dengan minyak tipis-tipis aja seperti ini Nah jika kalian tidak mempunyai kertas roti Kalian bisa alasi ini dengan daun pisang atau dengan plastik ya Kemudian aku turunin semua adonannya ke dalam cetakan seperti ini Nah ini karena pisangnya kita lumetkan nggak terlalu hancur Jadi nanti si talamnya ini masih ada tekstur pisangnya ya teman Pokoknya ini enak banget menurut aku ya Kalian wajib coba juga Nah ini aku udah panasin kukusan ya terlebih dahulu Dan ini kita akan kukus selama 20-30 menitan ya Dengan api sedang Dan setelah 30 menitan hasilnya seperti ini Wangi banget menurut aku Pokoknya ini wajib kalian coba Nah ini kita angkat ya Kemudian kita dinginkan terlebih dahulu sebelum kita potong Disimpan di kulkas juga terlebih dahulu Ini recommended Aku suka makannya dingin sih Tapi kalau dimakan anget-anget juga Oke banget juga Tapi tergantung selera masing-masing ya teman Nah disini aku akan keluarin dari cetakannya si talamnya ini Nah guna dari kertas roti ini Agar kue talamnya ini mudah banget dikeluarkan seperti ini ya teman Nah ini hasil kue talamnya yang sudah kita buat tadi Ini warnanya cantik banget Nah ini siap kita akan potong-potong ya teman Ini aku udah diamkan ya Hingga suhu ruang Dan simpan di kulkas selama 30 menitan ya Jadi hasilnya seperti ini Ini kita akan potong Sesuai selera aja ya teman Disini aku akan memotong agak memanjang Kue talam ini sama sekali gak lengket Dan ini kenyalnya pas banget menurut aku Kalian bisa lihat juga tekstur pisangnya tadi ya Nah ini aku potong lagi seperti ini Kalian bisa bayangkan campuran pisang, gula aren, santan Wih jadi satu kesatuan yang pas menurut aku Nah untuk kue talam ini aku lebih suka disajikan dingin ya teman Pertama-tama aku siapkan wadah seperti ini Kemudian disini aku menggunakan 100 gram tepung beras Aku akan saring terlebih dahulu si tepung berasnya Nah kita tuang semua ya si tepung beras ini ke saringan Kemudian disini aku menggunakan 2 sendok makan tepung tapioca Nah seperti ini Guna dari tepung tapioca ini nanti Agar si talamnya ini lebih lengket dan lebih kenyal ya Kemudian kita saring dan sisihkan Kemudian aku ambil wadah lagi Disini aku menggunakan gula aren sebanyak 150 gram Kalau kalian ingin agak manis lagi bisa ditambahkan 50 gram Jadi 200 gram ya Nah seperti ini Kemudian kita gunakan santan kira-kira 500 ml santan seperti ini Santan dan gula merah ini nanti aku akan masak Agar gula merahnya nanti ini meleleh Kita masak di api sedang aja ya teman Nah jika kalian mempunyai daun pandan Kalian bisa taruh daun pandan di adonan gula merah ini ya Biar aromanya makin wangi Nah kemudian disini kita tuang si gula merahnya Tapi kita saring dengan menggunakan alat saringan seperti ini Kita tuang adonan santan dan gula aren ini Ke adonan tepung beras dan tepung tapioca tadi Nah seperti ini kemudian kita sisihkan Lalu kita aduk rata sampai tidak ada yang bergerindir Nah kita aduk seperti ini Dan jika khawatir ada yang bergerindir nantinya Kalian bisa saring kembali si adonan gula merah ini Nah seperti ini Kemudian kita sisihkan Untuk adonan putihnya nanti disini aku menggunakan 100 gram tepung beras Sama seperti dengan si adonan gula merah tadi Nah kita tuang semua tepung berasnya seperti ini Aku juga akan saring si tepung beras ini Dan 2 sendok makan tepung tapioca Nah seperti ini Kemudian kita saring si tepung beras dan tepung tapioca ini Ini gunanya agar tidak bergerindir nantinya ya teman Kemudian kita sisihkan Kemudian disini aku menggunakan 500 ml santan lagi Nah seperti ini Kemudian aku masukkan setengah sendok teh garam Kalau suka agak asin bisa ditambahkan lagi Kemudian kita aduk si santan ini dengan api kecil ya Nah jika kalian mempunyai daun pandan Kalian bisa menggunakan daun pandan di adonan santan ini Agar lebih wangi lagi Karena aku tidak mempunyai daun pandan Jadi aku masak seperti ini aja ya Nah jika ada gelembung-gelembung seperti ini Kita aduk sebentar Lalu kita matikan kompornya dan kita angkat Lalu kita ambil saringan lagi seperti ini Lalu kita tuang si adonan santan ini Ke dalam tepung beras dan tepung tapioca Yang sudah kita saring di awal ya Kemudian kita aduk si adonan putih ini Sampai benar-benar tercampur rata Dan tidak ada yang bergerindir Dan untuk tadi adonan gula merahnya Aku lupa kasih garam Setengah sendok teh garam Lalu kita aduk sampai tercampur rata Nah ini dia adonan putih dan adonan gula merahnya Kemudian kita siapkan cetakan seperti ini Lalu kita olesi dengan minyak ya Pastikan di setiap sudut ini Terolesi dengan minyak Agar nanti pada saat kita ingin keluarkan si talamnya ini mudah Nah setelah itu aku lanjut Olesi dengan cetakan seperti ini Ini satu adonan hasilnya lumayan banyak ya Tergantung besar cetakan yang kalian gunakan Kemudian kita olesi lagi semuanya Sampai semuanya cetakan terbaluri dengan minyak Lalu kita tuang si adonan gula arennya Nah disini aku tuang si adonan merahnya setengah aja Untuk setengahnya nanti kita sisihkan untuk adonan putihnya ya teman Nah lakukan seperti ini sampai semuanya habis ya Nah seperti ini Ini kelihatannya bocor cetakan yang besar tadi Jadi aku ganti dengan cetakan-cetakan kecil aja Dan sebagainya lagi aku pakai cetakan roti Karena yang tadi yang brownies itu cetakannya Cairannya keluar ya Nah jika sudah seperti ini Kita siapkan kukusan Kemudian kita masukkan si adonan talam gula merah ini Ke kukusan seperti ini Nah seperti ini kita atur Dan kita kukus di talam gula merah ini Sekitaran lima belasan menit Nah kita kukus seperti ini Dan sekitaran lima belas menit Hasilnya seperti ini Kemudian kita masukkan adonan putihnya Nah kita tuang perlahan-lahan seperti ini Lakukan sampai semua adonan gula arennya ini Tertutupi dengan lapisan putih ya teman Nah jika sudah seperti ini Kita kukus kira-kira 20 menitan Dan setelah 20 menitan Hasilnya seperti ini Kemudian kita angkat Lalu kita dinginkan dulu Kita dinginkan dulu kue talam ini Sampai benar-benar dingin Baru kita keluarkan dari tempatnya ya Nah ini dia hasil kue talam gula merah Yang kita buat tadi Terima kasih